Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman di channel area hobby Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Memperbaiki sebuah lampu emergency merk clubby dengan tipe L685 Yang kondisinya mati total Lampu ini disertakan juga lampu center juga minivan teman-teman Kita akan coba tes dulu sebelum kita perbaiki Kita akan colokkan ke listrik teman-teman Kira-kira ada indikasi apa kita akan coba Oke teman-teman setelah kita colok ke listrik Ada indikasi charging yang artinya bisa dikategori power supply Masih bekerja Oke untuk lebih jelasnya kita akan buka saja teman-teman Kita akan pelajari satu per satu Bagian mana yang terjadi kerusakan Sehingga lampu emergency ini menjadi mati total Oke sudah terbuka teman-teman Teman-teman bisa melihat penampakannya terdiri dari power supply dan baterai Kita akan colok ke listrik dulu Kita akan uji tegangan output dari power supply Walaupun power supplynya ada indikasi lampu menyala atau indikasi charging Kita lebih meyakinkan kita cek dulu teman-teman Lampu menyala belum tentu outputnya keluar Kita pakai multitester dengan skala 20V teman-teman Tapi hati-hati teman-teman karena rangkaian ini masih menghasilkan stroke Oke sama sekali tidak menunjukkan tegangan teman-teman Kita lepas saja dan kita cek dulu baterainya apakah juga ada tegangan Dipastikan tadi power supplynya tidak mengeluarkan output Oke baterai juga 0 tegangan Langkah yang pertama teman-teman kita akan coba di bagian power supply Kita akan teliti apakah ada komponen yang bermasalah Oke setelah kita angkat ternyata ada sebuah komponen yang bernama resistor terbakar teman-teman Mungkin akibat dari ini Jadi terjadi lonjakan tegangan karena power supply ini sangat minimalis teman-teman Sangat sederhana sekali Juga tidak disertakan auto protect Sehingga kalau terjadi lonjakan tegangan akan berakibat patah Oke sudah kita ganti 1 kilo teman-teman Seperempuan watt Kita ganti yang ukuran lebih besar yaitu setengah watt agar lebih kuat Nilainya tetap 1 kilo Untuk mengetahui kerusakannya resistor teman-teman bisa menggunakan multitester ke skala ohm Kita teliti juga bagian LED teman-teman ternyata juga butuh semua Kita cek juga bagian fan nya bagian motor fan juga mati Jadi bisa dipastikan sumber kerusakan dari sebuah resistor tadi teman-teman Juga lampu senternya LED nya kita teliti juga kita cek ternyata juga mati Oke kita langsung ke penggantian LED nya aja teman-teman langsung kurang lebih seperti ini Ini teman-teman kalau lebih detail bisa lihat video di Areopi tentang cara mengangkat Atau mengganti biji LED lampu SMD Atau LED SMD Caranya kurang lebih seperti ini teman-teman Oke setelah itu setelah kita rakit kita charging kira-kira 10 menit teman-teman Kita akan coba apakah berhasil apakah sumber kerusakan hanya dari sebuah resistor saja Kita akan coba teman-teman Oke teman-teman ternyata berhasil jadi kerusakan disebabkan sebuah resistor yang terbakar Sehingga tidak bisa memasok power supply tidak bisa memasok tegangan ke batai Demikian teman-teman semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton